Beras bantuan Pemkap Bangka tersebut berasal dari Bulog dengan kualitas medium plus. Pendamping program Keluarga Harapan Kabupaten Bangka Helen mengatakan, apabila ada warga masyarakat yang mendapatkan bantuan beras tidak layak dapat mengembalikannya. Pihak Bulog akan menggantikannya dengan catatan warga harus mengembalikan beras tersebut serta menunjukkan beras yang diterima secara visual, kemasan, ataupun isinya. Jangan layak dimakan, begutu atau apelak memang tidak layak untuk dimakan, silakan dikembalikan dengan catatan, berasnya itu harus sesuai benarnya dengan yang bantuan ibu terima hari ini. Jadi kalau hari ini dapatkan 15 kilo, dikembalikannya dalam 15 kilo rok. Jadi kalau misalnya dapatkan 15 kilo, dikembalikan 10 kilo, ya gimana kami akan kembalikan romba dan ibu rok. Jadi silakan dicek, mohon berasnya untuk tidak dibagikan ke orang lain. Jadi kalau 15 kilo, 15 kilolah bapak dan ibu menerima dan mengkonsumsi, ya. Sejauh ini menurut Helen, dinas sosial menjamin kualitas beras Bulog yang dibagikan ke warga penerima. Selain itu, beras yang dibagikan tersebut tidak boleh diperjual belikan. Setiap warga penerima manfaat bantuan mendapatkan beras 15 kilogram setiap bulannya selama masa pandemi COVID-19. Dari Sunggaliat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.